Sampai jumpa di video selanjutnya Hal yang positif ada stimulus jumbo ini juga berdampak kepada penutupan dari bursa utama di Amerika ya Bursa utama di Amerika Serikat kompak dibuka ditutup menguat maksud saya Dengan penguatan yang juga ini kemudian tembus ke level-level terbarunya begitu Tapi kemudian tidak senada dengan penutupan IHSG kemarin yang ditutup di zona merah dengan pelemahan 2% begitu ya Analisis Anda seperti apa di pagi hari ini Mbak Sulis? Ya untuk di pagi ini mungkin karena memang IHSG di hari kemarin penurunan cukup signifikan ya Ini memang masih terbebani akibat stimulus agresif yang terjadi di Tiongkok atau China Di antaranya seperti memangkas suku bunga kredit terus juga merilis obligasi khusus dan lain sebagainya Yang dimana untuk jangka pendek ini memberikan daya tarik ya untuk investor asing berinvestasi ke China Sehingga terjadi kapital outflow di pasar saham Indonesia gitu Jadi untuk saat ini kemungkinan ya pergerakan IHSG sekalipun menurun itu akan coba menurun terbatas nih Karena secara teknikal memang penurunannya sudah menyentuh level resistance trend line Jadi akan ada penurunan terbatas Mas Wiki Artinya memasuki Oktober ini tetap ada penurunan tapi kemudian penurunan ini menjadi terbatas Sekarang mungkin ditopang beberapa isu yang kemudian menguatkan pergerakan IHSG Sentimen-sentimen penguat IHSG di pergerakan di awal Oktober ini apa saja menurut Anda Mbak Sulis? Oke untuk di awal Oktober ini sentimen yang masih menjadi ditunggu dan ditunggu-tunggu oleh investor Terkait dengan stimulus China ini akan mendongkrak positif ya untuk angin segar di saham-saham sektor energi Terutama itu di logam ya saham-saham sektor komoditas seperti di logam ya Seperti di INKO, MDKA, TINS dan itu masih menjadi perhatian para pelaku investor Baik, mengapa saham-saham berbasis perban kan? Tadi sel ada BBRI dan juga BBCA kemudian juga ada brand juga yang dilepas banyak oleh investor asing Untuk merealisasikan keuntungan dan juga mungkin beralih ke China begitu ya Karena ada stimulus yang menarik di sana Apakah kemudian ini hanya mementum merealisasikan keuntungan saja Ataupun sebetulnya secara harga untuk saham-saham tadi sudah kemahalan kemudian dilepas dulu gitu Oke, kalau melihat dari pergerakan saham-saham yang di net sale asing Itu memang masih dari taking profit aja ya Karena kalau melihat dari kinerja perbankan Baik dari big bank seperti BRI, BCA, BMRI yang masih menjadi top net sale asing Itu secara fundamental, secara kinerja masih mencatatkan pertumbuhan yang positif Sampai dengan bulan Agustus di tahun 2024 ini Jadi memang hanya aksi taking profit karena sudah menyentuh ya Hampir menyentuh level tertingginya di tahun 2024 ini Oke, saatnya serok saham perbankan yang kapitalisasinya besar Seperti kemudian BCA dan juga BBRI Atau mungkin Anda melihat possibility juga akan masih melanjutkan pelemahan Mengingat IHSG juga hari ini akan melemah terbatas Oke, kalau melihat sih sekalipun ingin masuk itu sebagian-sebagian terlebih dahulu Masih dipantau untuk bisa masuk tapi masuknya mungkin secara bertahap Oke, kalau kita lihat sektor energi juga menjadi satu sektor yang dropnya paling tajam Begitu 2,11% di penutupan perdagangan kemarin di IHSG Mbak Sulis, analisis Anda terkait dengan ini Apa yang menjawabkan kelemahan yang signifikan ini Dan juga mungkin views dari Anda mengenai sektor energi Oke, kalau melihat sektor energi yang kemarin melemahnya cukup signifikan Yaitu kompak, itu salah satunya memang tertekan dari yang memiliki kapitalisasi besar juga Di sektor energi seperti di saham DSSA yang mana baru saja mengumumkan laporan laba bersihnya Sepanjang semester pertama di tahun 2024 ini labanya turun sampai dengan 40% Dan kalau kita kilas balik ke belakang, itu memang saham-saham energi sudah menguat ya Sejak di pekan kemarin, jadi memang penurunannya kemarin hanya ada aksi taking profit saja gitu Sehingga untuk beberapa waktu ke depan masih dipantau untuk bisa ada pembelian Di level supportnya Oke, artinya ini untuk saham-saham yang tadi Anda sebutkan saatnya untuk masuk ya Dengan harga terdiskon atau nunggu momentum lainnya? Boleh untuk masuk di harga-harga terdiskonnya Oke, baik Kalau kita lihat salah satu hal yang juga kemudian mempengaruhi pergerakan dari sektor energi Ia terkait dengan pertikaian timur tengah, serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon Dan juga terkait dengan ketidakpastian yang penguruhi harga minyak secara jangka menengah Ataupun panjang, nampaknya juga dari Israel sendiri tidak menunjukkan Dan gestur bahwa mereka kemudian akan menghentikan ataupun mungkin melakukan genjatan sejati di Lebanon gitu Sejauhannya ini kemudian menjadi sebuah isu ataupun sentimen yang akan berlangsung cukup lama Mbak Sulis Oke, kalau melihat dari ketegangan geopolitik yang terjadi di timur tengah ini Memang tidak langsung berdampak ke saham-saham di minyak Yang mana ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar Bagaimana mempengaruhi harga minyak di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi di timur tengah Karena memang memanasnya serangan yang terjadi di timur tengah ini Belum sampai menimbulkan resiko signifikan terkait gangguan pasokan di produsen OPEC gitu Jadi memang masih ada resiko untuk peningkatan pasokan Sehingga dari sisi harga minyak pentahnya itu masih cenderung stabil Belum begitu merespon positif Mungkin itu ya untuk menjadi perhatian juga untuk teman-teman investor Dan untuk negara-negara penghasil minyak juga menolak untuk mendiskon ataupun menurunkan tingkat produksinya begitu ya Artinya secara supply ini kemudian bisa dipastikan cukup aman begitu Satu hal yang juga cukup menarik terkait dengan implikasi dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah China di dalam negeri begitu ini Tentu saja berimplikasi kepada sektor-sektor komoditas Nah sejauh mana Anda melihat sektor-sektor komoditas ini menjadi sektor yang menarik untuk kita cermati Mbak Sulis Dan sektor komoditas mana yang mungkin possibility-nya akan potensial upside-nya Ataupun mungkin chance-nya untuk kemudian naik signifikan apa saja Oke kalau kita melihat untuk sektor yang masih menarik ya Untuk bisa di teman-teman perhatikan untuk bisa masuk di posisi sekarang Itu masih di sektor di mineral dan logam itu komoditas mineral dan logam Seperti saham-sahamnya itu ada di TINS, INCO, terus juga di MDKA, MBMA Itu masih menjadi perhatian ya Antam juga teman-teman semua masih bisa perhatikan untuk bisa masuk Karena stimulus dari China ini yang mana China merupakan konsumen logam dunia pertama gitu Jadi dimana nanti ketika memang stimulus ini berhasil dan ekonomi China mulai memulih Itu akan terjadi peningkatan permintaan ya ke logam yang dimana Indonesia menjadi ekspor yang cukup besar juga Terutama di emiten-emiten tersebut Baik, komoditas pergubungan untuk CPO belum menarik ya? Oke, kalau untuk CPO saat ini masih belum ada momentum yang cukup signifikan Yang sampai menggerakkan harga sahamnya Jadi mungkin masih cenderung wait and see terlebih dahulu Oke, kita bergeser sedikit ke Nikkei Mbak Sulis Nikkei Jepang yang kemudian anjlok hingga 4,8% Pelemahan kabarnya karena kekhawatiran Perdana Menteri Baru Jepang Shigeru Ishiba Yang lebih menyukai normalisasi suku bunga dan mengkritik kebijakan longgar Bank of Japan di masa lalu Apa yang harus juga sepada oleh investor lokal soal ini Mbak Sulis? Oke, jadi untuk saat ini ya di tengah pelemahan kabar dari Nikkei yang sampai dengan 4,80% itu Mungkin investor perlu bersiap-siap menghadapi peningkatan volatilitas jangka pendek Hingga ada kejelasan lebih lanjut seputar kebijakan dari Perdana Menteri yang baru terpilih Shigeru Ishiba Karena saat ini dari Shigeru Ishiba ini dianggap kurang dovis dibandingkan pesaingnya Jadi mungkin sampai dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan 27 Oktober Kita cenderung wait and see terlebih dahulu sampai keluarnya kebijakannya Oke, saya ingin tahu implikasi berbagai macam strategi makro ataupun ekonomi lah ya Yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk ekonomi ataupun mungkin pasar modal domestik Itu sejauh ini seberapa signifikan sih Mbak Sulis? Mungkin kita akan lanjutkan untuk sajidah berikut ini ya Dan bersama kami, kami akan segera kembali